Kita jangan bicara people power, jadi sekarang kita tidak bicara people power, tapi dilakukan pencahayaan. Siapa pun yang mematahkan untuk rakyat, insyaallah kita gilas bersama-sama. Allah SWT, benar-benar. Sisa-sisa kepemimpinan dari Resim Jokowi ini tetap harus kita amati karena dia akan mengedilkan usaha-usaha yang sangat berugian oleh rakyat. Rakyat tidak boleh capek, rakyat tidak boleh berhenti, sampai akhirnya insyaallah kita akan diberikan oleh Allah pemimpin yang adil, yang berjuangkan untuk kehaminan dan keamanan. Di tokohi Gus Dur kecewa, di tokohi Basim kecewa, tokohi Pak Karno kecewa, saya memilih tokoh Sopo, tokohi Awam Dewi, boleh kita yang jembar dada. Saya tidak pernah sebagai presiden, kalau mengkritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di presiden Soekarno, di sekolah orang yang kecewa, orang yang seri Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 dikit. Bullyingnya Soekarno ya lewat demo, nyatanya di presiden Soekarno ya kecewa, ya dibecat lewat demo, lewat power people. Tapi di presiden Fabibio ya kecewa, karena sedihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grup Bukan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah itu tadi ya, wajangan dari Gus Bahak. Dan tentunya wajangan tersebut menampol terak mereka semua yang selama ini menghina, melecehkan, menuntut Pak Jokowi untuk mundur gerakan people power dan lain sebagainya ya. Ya memang benar sih, para barisan sakit hati ini gak pernah puas akan kinerja Pak Jokowi. Dari 2014 lalu, mereka selalu menghina, mencemokoh dengan ejekan pelonga-pelongo, PKI, dan lain sebagainya. Anti-Islam, anti-asing, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi sejak 2014 lalu dan sampai sekarang masih belum berakhir. Orang-orang itu terus menyuarakan untuk menurunkan Pak Jokowi, people power, menggerakkan people power untuk melengsarkan Pak Jokowi. Sudah dijelaskan oleh Gus Bahak sendiri. Orang macam-macam seperti itu adalah orang yang tak pernah puas dengan kepemimpinan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tak pernah memandang baik suatu kebijakan dari Presiden. Tadi dibilang, mengkerdilkan usaha rakyat. Apa mereka buta ya? Atau tipura-pura tidak melihat. Bahwa, sejak kepemimpinan Pak Jokowi di 2014 lalu, sudah terjadi banyak perubahan di negara kita. Banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi membuat negara-negara tetangga bahkan di negara barat mendaji tercengang. Di kawasan ASEAN, mereka terpukau dengan pembangunan infrastruktur yang begitu pesat. Eropa dan Amerika digegirkan dengan kegigihan Pak Jokowi untuk melakukan hilirisasi hasil bumi Indonesia. Walaupun digugat, beliau tetap tak bergeming. Terus lagi, tadi dibilang, mengkerdilkan usaha rakyat. Apa yang dikerdilkan? Pak Jokowi memberikan stimulus-stimulus bantuan kepada rakyat. Untuk UMKM ada kur. Untuk usaha kecil di lapisan bawah ada mekar. Nah, itu untuk menolong rakyat supaya tetap berusaha. Dan lagi yang terbaru ini ya. Waktu Pak Jokowi ke Lampung, beliau secara langsung mendatangi sekolah di SMK Negeri di Lampung, meminta langsung untuk dibuatkan sebuah kemeja untuk dipakai. Dan itu tercemininya apa? Pak Jokowi mendorong kreativitas, mendorong usaha-usaha kecil anak bangsa supaya terangkat. Kok dibilang mengkerdilkan usaha rakyat? Usaha apa yang dikerdilkan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi selama ini memakai busana pakaian yang tidak pernah dari luar negeri. Semua yang dipakai Pak Jokowi adalah buatan anak bangsa Indonesia. Kalau enggak percaya, berikut ini merupakan videonya. Supaya tahu aja baju yang saya pakai ini juga produksi SMK Negeri Tempat Jambi ini saya pakai. Saya pesen 2 bulan yang lalu, baru jadi langsung saya pakai. Saya tadi terakhir pesen baju di sini. Saya tunggu, saya tunggu nanti mungkin enggak tahu sebulan lagi jadi. Pak itu Pak, kalau boleh tahu baju apa yang dipesan? Berapa banyak Pak? Baju putih ini. Baju putih Pak ya? Ya. Kenapa Pak alasannya membeli mensan di SMK 4 Pak? Ya tadi saya lihat desain-desain bajunya, fashion untuk bajunya juga. Saya lihat, bagus-bagus ya saya pesen itu aja. Ini salah satu cara mendukung untuk SMK-SMK lain juga, Pak. Ya, yang penting nanti kalau udah jadi saya lihat. Kekecilin atau kegedein atau bagus? Ini dicoba dulu satu, nanti dikirim ke istana. Siapa? Saya pakai, benar, baru tambah 2 atau 3. Siapa? Pak Jokowi ingin membuat baju untuk... Untuk kemeja. Kemeja untuk Pak Jokowi. Disuruh kirim ke istana negara. Insya Allah, satu hari bisa jadi. Sendiri. Sendiri aja. Jadi bisa Pak? Bisa. Insya Allah, kita berdua Pak. Ya. Sampai tahu aja baju yang saya pakai ini juga produksi SMK Negeri. Nah, udah dipakai dong sekutang. Untuk kalian. Dipakai pada saat kuncingan Bapak Jokowi ke SMK 2 Bengkulu. Oh. Oh. Terima kasih telah menonton